Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadirrasulullah Semoga anda semua dimana saja berada dalam keadaan sehat dan mendapat barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita mulai atau kita lanjutkan kuliah kita industri pakan dengan suh pokok bahasan penyimpanan bahan baku pakan ternak Kita tahu bahwa di dalam industri pakan ternak ini sudah menjadi sesuatu yang sangat besar sekali dan diperlukan manajemen penyimpanan yang baik terutama bahan bakunya Nah, bahan baku pakan ternak terdiri dari berbagai jenis, yaitu bisa dalam bentuk padat cair, dalam kemasan maupun tanpa kemasan yang memiliki manajemen pengelolaan pengelolaan yang berbeda-beda tentunya Kenapa? Agar dapat disimpan dalam waktu yang tertentu dengan tidak mengurangi kualitas Nah, yang yang jadi catatan adalah kualitasnya dari masing-masing bahan baku tersebut kita bisa menyimpan atau dapat menyimpan tapi dengan harapan itu tidak bisa tidak mengurangi atau mengurangi kualitasnya dari pakan tersebut penyimpanan bahan baku pakan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara cara-cara penyimpanan ini disesuaikan dengan jenis dan spesifikasi bahan pakan untuk mempermudah proses penyimpanan dan pembongkaran kembali bahan yang akan disimpan beberapa cara penyimpanan tersebut antara lain penyimpanan di dalam gudang misalnya dikemas dulu kemudian penyimpanan di dalam gudang dalam bentuk curah bisa ditempatkan di lantai gudang penyimpanan dalam bentuk curah di dalam tengki dan penyimpanan dalam bentuk curah di dalam silo nanti kita jelaskan juga seperti apa silo dan cara penyimpanan lainnya nah penyimpanan dalam bentuk kemasan di dalam gudang ya nah bagaimana penyimpanannya nah ini kalau kita punya bahan pakan disimpan di dalam gudang dalam bentuk sudah dikemas sebelum disimpan di dalam gudang bahan pakan terlebih dahulu harus dikemas di dalam karung jenis karung yang digunakan dapat berupa karung plastik maupun karung goni atau kombinasi di antara keduanya ya tergantung dari jenis pakan yang kita akan simpan kemudian untuk bahan pakan tertentu bahkan ada yang dikemas dalam kantong yang terbuat dari kertas ya itu ada ini salah satu gambar yang mungkin anda bisa bayangkan itu kalau disimpan di pabrik pakan atau gudangnya pabrik pakan kemudian penyimpanan dalam bentuk curah di dalam gudang penyimpanan dalam bentuk curah di dalam gudang artinya bahwa bahan pakan ditumpahkan di lantai gudang yang sudah diberi sekat atau tanpa sekat seperti ini seolah-olah ini seperti menempatkan pasir tapi bukan pasir ini adalah bahan pakan bisa dalam bentuk polak mungkin dalam bentuk dedak biasanya dalam bentuk curah seperti ini kemudian penyimpanan dalam bentuk curah di dalam silo yang disebut silo ini seperti ini penyimpanan dalam bentuk curah di dalam silo artinya bahwa bahan pakan akan disimpan dalam bentuk curah di lantai di dalam ruang penyimpanan khusus yang berbentuk silinder yang disebut dengan silo ini bentuknya silinder kemudian lantai gudang atau lantai silo membentuk kerucut dengan posisi yang runcing berada di bawah sehingga bahan pakan akan mengumpul ke bawah nah ini ya runcing ke bawah dia seperti kerucut seperti corong lah ya kemudian proses penyimpanan dan pembongkarannya memerlukan bantuan sistem transport atau conveyor yang dijalankan secara otomatis dengan menggunakan tenaga listrik ini ya conveyor dia bisa taruh ke atas taruh ke ini ditumpahkan nanti kemudian penyimpanan cara ini biasanya dilakukan pada bahan pakan yang berbentuk biji-bijan seperti jagung kuning ya ini jagung kuning yang bisa ditempatkan di dalam bentuk silo ini nah penyimpanan dalam bentuk curang di dalam tank penyimpanan cara ini digunakan untuk bahan pakan yang berbentuk cair misalnya molasses atau petes atau minyak dapati penyimpanan cara ini biasanya dilengkapi dengan pompa untuk mempermudah proses peneluaran bahan yang akan digunakan dalam pembuatan pakan nah berikutnya adalah penyimpanan dalam bentuk lain bahan pakan yang tidak selamanya dalam bentuk kemasan karung baik karung guni karung plastik maupun kantong sak atau dikenal kalau anda lihat itu seperti sak semen yang terbuat dari kertas ataupun dalam bentuk curah ada kalanya bahan pakan tersebut dikemas dengan menggunakan kardus kaleng maupun drum bahan ini biasanya terdiri dari obat misalnya vitamin dan asam amino sebagai bahan untuk campuran supplement atau fit supplement untuk bahan ini sistem penyimpanannya sama seperti penyimpanan di dalam gudang tetapi memerlukan persyaratan dan perlakuan khusus sesuai dengan karakteristik bahannya misalnya harus di ruang ber-AC karena ini bisa nanti terjadi perubahan kualitasnya ataupun terjadi kerusakan di dalam zat yang memang sangat rentan rawan untuk terjadi proses perubahan nah berikutnya bagaimana manajemen penggudangannya nah kalau ditanya gudang itu apa gudang itu adalah atau merupakan tempat penyimpanan bahan-bahan agar aman dari gangguan faktor eksternal seperti cuaca misalnya panas hujan serta binatang pengganggu lainnya nah untuk meningkatkan umur simpan mempertahankan kualitas bahan baku meningkatkan efisiensi dan efektivitas gudang maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pergudangan ini dimulai dari tata letak penempatan untuk mendapatkan sistem penggudangan yang efektif maka perlu dilakukan perencanaan tata letak penempatan bahan yang akan disimpan diantara tumpukan bahan terdapat lorong-lorong pengaturan lorong-lorong ini diantara tumpukan karong dimaksudkan untuk memperlancar pengaturan lalu lintas bahan di dalam gudang serta untuk peredaran udara yang memadai jadi sirkulasi udara itu diharapkan bisa bagus kemudian pengaturan tata letak penempatan bahan pakan atau pakan perat kaitannya dengan proses pemasukan untuk disimpan dan pengeluaran untuk digunakan atau didistribusikan pemasukan dan pengeluaran ini harus mengacu sistem vivo first in first out jadi mana yang masuk pertama mana itulah yang harus keluar duluan jangan sampai terbalik nanti bisa terjadi proses kerusakan jadi biasanya sistem pintunya yang ditata sedemikian rupa kemudian yang dimaksud sistem vivo adalah bahan yang datang terlebih dahulu harus dikeluarkan atau digunakan terlebih dahulu kemudian pakan yang diproduksi dahulu harus didistribusikan lebih dahulu nah kemudian cara penumpukan bahan cara penumpukan bahan untuk penyimpanan bahan pakan atau pakan dengan menggunakan karung cara penumpukannya dapat dilakukan dengan sistem palet atau stafel sistem palet biasanya digunakan dengan cara penumpukan dengan model kunci 5 kunci 5 kemudian cara penumpukan ini dilakukan apabila sistem penyimpanan dan pembongkaran bahan pakan tersebut menggunakan alat bantu berupa forklift tidak bisa digendong satu persatuan nanti amat berat sekali nah khusus untuk pakan jadi penumpukan dilakukan di tempat pengemasan atau baking dilakukan oleh tenaga manusia selanjutnya dibawa ke tempat penyimpanan dengan bantuan alat forklift pada saat akan didistribusikan pakan diambil dari tempat penyimpanan juga menggunakan alat bantu forklift jika penumpukan dilakukan dengan cara stafel maka pada saat penyimpanan dan pembongkaran lebih banyak menggunakan bantuan tenaga manusia biasanya dilakukan penumpukan secara manual nah ini kalau secara stafel dan itu membutuhkan waktu dan tenaga yang besar karena beda antara tenaga manusia sama tenaga mesin nah selanjutnya syarat penyimpanan jumlah pakan yang disimpan tidak melebihi kapasitas gudang penyimpanan sementara kadar air pakan tidak lebih dari 14% bagaimana pak kalau lebih nah ini bisa menimbulkan masalah nanti bisa terjadi proses fermentasi atau proses pembusukan yang lebih cepat atau kerusakan yang lebih cepat kemudian pakan harus dikemas dengan karung plastik ditambah inner hal ini untuk menghindari terjadinya kontak langsung antara pakan dengan udara luar pakan yang disimpan dalam ruangan yang sejuk kering tidak lembab sirkulasi udara baik dan tidak terkena sinar matahari secara langsung kemudian tumpukan pakan sebaiknya tidak terlalu tinggi sebaiknya tidak langsung menyentuh lantai nanti bisa terjadi lembab kemudian menggunakan alas berupa palet terbuat dari kayu nanti tidak langsung menempel pada lantainya harus ada kayunya kemudian jarak antara lantai dan tumpukan pakan sekitar 10-15 cm untuk menjabit terjadinya sirkulasi udara di antara tumpukan pakan dan lantai sehingga tidak lembab jika perlu lantai ditutup dahulu dengan plastik penempatan atau penerapan manajemen penggunaan pakan dengan sistem vivo first in first out yaitu pakan yang datang pertama digunakan pertama kali kemudian bagaimana menjaga kerusakan bahan dalam penyimpanan yang pertama jenis-jenis kerusakan anda harus tahu dulu apa yang sering terjadi jenis-jenis kerusakan nah bahan pakan dapat mengalami kerusakan pada waktu penyimpanan di gudang kerusakan yang terjadi mungkin dapat dilihat atau mungkin tidak bisa dilihat karena memang ini ya bisa yang kasat mata ada yang tidak kasat mata penyebabnya yang bersifat unsur kesengajaan atau dapat timbul dengan sendirinya kemudian kerusakan dapat timbul terhadap pakan dan bahan pakan pada saat penyimpanan antara lain misalnya terjadi penyusutan atau kehilangan berat nah ini terjadi kalau misalnya bahan pakan tersebut tidak benar-benar kering optimal begitu masuk nanti terjadi pengurangan bobot dari atau berat dari bahan pakan tersebut perubahan ukuran dan bentuk ini bisa terjadi kemudian penurunan mutu dan perubahan jenis mutu kemudian bisa juga terjadi penurunan atau kehilangan nilai gizinya ini yang ditakutkan kita kalau nilai gizinya sudah berkurang ini nanti kualitas pakan atau produk pakan yang kita hasilkan juga kurang bagus kemudian kehilangan harga atau penurunan nilai ekonomi ujung-ujungnya nanti kalau misalnya nilai gizi ini berkurang ujung-ujungnya akan berpengaruh pada harga dan nilai ekonomi berdasarkan faktor penyebabnya secara umum kerusakan bahan pakan dan pakan dikulungkan dalam 5 jenis jenis-jenis kerusakan tersebut adalah yang pertama kerusakan fisik mekanik misalnya retak belah pecah-pecah itu juga tidak bagus keluar dari kriteria atau spesifikasi yang ada kemudian kerusakan kimiawi menjadi racun ini beberapa pakan bisa saja terjadi pada proses fermentasi oleh beberapa jamur yang beracun misalnya aspergillus niger itu bisa menimbulkan aflatoxin nantinya yang berbahaya bagi ternaknya kemudian kerusakan fisiologi atau dipengaruhi oleh enzim yang berubah di dalam bahan bakan tersebut kemudian kerusakan mikrobiologi bisa disebabkan oleh bakteri sendawan dan kapang kemudian yang kelima kerusakan biologi bisa disebabkan oleh serangga tikus dan burung beberapa faktor ya faktor-faktor penyebab kerusakan faktor penyebab kerusakan bahan-bakan dan pakan dapat dibedakan menjadi faktor biotik dan faktor abiotik yang termasuk dalam faktor biotik adalah kerusakan yang disebabkan oleh jasa trenik mikroorganisme misalnya serangga tikus burung bisa burung bisa misalnya yang suka kita bilang burung gereja itu kan suka bisa ada lubang sedikit pun bisa masuk bisa juga kalau lubangnya besar itu bisa saja terjadi burung darah itu juga bisa masuk dan bisa juga secara fisiologis kemudian jenis kerusakan yang terjadi dikolongkan menjadi kerusakan mikrobiologi kerusakan biologi kini dan kerusakan fisiologi juga kemudian tumbuhnya bakteri tumbuhnya bakteri ataupun jamur kampang di dalam bahan akan menyebabkan terjadinya perubahan mutu dan nilai gizi selain itu dapat juga menimbulkan bahaya keracunan serangga yang merupakan hamang udang teri dari dua golongan yaitu golongan pijer lepidoptera dan golongan kumbang atau tungau soleoptera kemudian yang termasuk dalam faktor abiotik adalah kerusakan yang disebabkan oleh fisik mekanik dan kimiawi jenis kerusakan yang terjadi dapat dikolongkan menjadi kerusakan fisik mekanik dan kerusakan kimiawi kerusakan fisik mekanik dapat disebabkan oleh misalnya kena benturan impitan gesekan turun naiknya suhu dan kelembaban bisa menyebabkan reaksi browning bisa panas kemudian suhu dan kelembaban merupakan faktor lingkungan fisik yang terpenting sebab kedua faktor ini mempengaruhi kadar air dan aktivitas air kadar air dan aktivitas air sangat menentukan perkembang biarkan serangga terutama suhu dan jasa ternik terutama kelembaban oleh itu jangan sampai muda itu bocor kalau sudah bocor itu bisa berbahaya bagi nanti terhadap makan apakah bisa disimpan bertahan lama atau bahkan cepat terjadi proses pembusukan kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadinya pengembunan sehingga mempermudah pertumbuhan jasa ternik jadi menjadi media yang baik untuk mikrobal kerusakan kerusakan kimia atau kemis disebabkan akibat penggunaan bahan-bahan kimia seperti zat warna racun dan sebagainya hal ini dapat menyebabkan perubahan secara fisik kemudian terjadi penurunan mutu dan kemungkinan dapat menimbulkan keracunan pada tenang nah bagaimana tanda-tanda kerusakan penentuan jenis atau penyebab kerusakan bahan pakan dan pakan di dalam gudang dapat dilakukan atau diketahui apabila sebelumnya diketahui tanda-tandanya contoh misalnya tanda-tanda kerusakan fisik mekanik dapat diketahui apabila bahan pakan dan pakan menjadi memar remuk retak pecah dan sebagainya kemudian juga bisa terjadi pengembunan pada beberapa bagian gudang dan bahan dan bahan apabila terjadi perubahan warna rasa aroma tekstur kegiatan respirasi dan timbulnya berbagai macam gas H2O kemudian CO2 karbon dioksida amonia merupakan tanda-tanda kerusakan secara fisiologi terjadinya bau apak misalnya tengik misalnya anda punya bahan dari dedak misalnya kalau dedaknya sudah tengik atau apak itu sudah tanda-tanda bahwa itu terjadi perubahan atau bau tidak sedap lainnya yang merupakan tanda-tanda kerusakan secara kemis atau kemik nah kerusakan bahan pakan dan pakan di dalam gudang dapat terjadi karena beberapa hal tidak 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 adanya pengaturan udara atau ventilasi yang baik menyebabkan timbulnya panas atau kenaikan suhu dan kenaikan kadar air yang memungkinkan terjadinya pengembunan pada tumpukan bahan pakan dan pakan keadaan ini mengundang serangga hama jasa terdik maupun serangga perlakuan yang kurang baik terhadap bahan pakan dan pakan sebelum digudangkan seperti pengeringan pembersihan dan pengemasan tidak dilakukan fumigasi atau cara-cara pencegahan lainnya terhadap aktivitas hama keadaan gudang yang kurang bersih dan kurang terawat menyebabkan juga banyaknya tikus dan berbagai macam hama lainnya demikian untuk sementara kuliah kita industri pakan mudah-mudahan Anda tetap bersemangat walaupun jauh tetap silaturahim di dalam perkuliahan kita ini tetap berjalan dengan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh